hai oke kawan-kawan kita tes ya ini satu arah ditutup coba mas tutup total ya kita tes untuk tekanan Oh ada yang jebol Oke stop dulu kita ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan jumpa lagi bersama saya di channel Vila hidroponik Oke kawan-kawan saat ini saya berada di Sanjaya Farm dan TT hidroponik Oke kawan-kawan hari ini kita akan cek ya terupdate nya di Pamp Sanjaya ini apakah prosesnya sudah berapa persen karena kita akan segera tanam mungkin nanti setelah hari raya kawan-kawan ya jadi panjang DH ini kurang lebih 75 meter kawan-kawan saat ini tengah proses pembersihan atau sterilisasi untuk media tanam kokopit jadi kita akan cek yuk ke belakang dan nanti kita lihat instalasi kita coba testing instalasi kawan-kawan yuk kita lihat oke kawan-kawan ini adalah politik yang sudah diisi kokopit ya persiapan untuk media tanam sedang proses pengocoran kawan-kawan dan juga sterilisasi setelah itu kita angkat ke dalam ini kondisinya kan-kawan ya panjang kurang lebih 70 75 meter kan-kawan ya Oke kita lihat orang yang lagi ngisi juga untuk proses ngisi kokopit kan-kawan ya jadi dari tumpukan ini kawan-kawan kita tuangkan disini lalu kita isi prosesnya seperti ini kan-kawan kurang lebih satu karung 30 kilo menjadi lima polybag kan-kawan ya kurang lebih seperti ini lalu coba kita tunjukkan setelah diproses masuk seperti ini kan-kawan kita juga lakukan sterilisasi dikocor dengan air baku ini proses pengocoran kan-kawan ya Nah ini juragangnya sanjaya ini ya lagi nguli adanya ini dikocor seperti ini kan-kawan nanti sampai air yang luar jernih ya jadi kita pastikan sampai jernih agar apa tidak timbul di kemudian hari timbul jamur ataupun bakteri kandangnya jadi kita kocor hingga nanti keluar yang dari polipek itu berwarna jernih Hai nah seperti ini akan Hai dan juga ada tim yang proses memasukkan dalam kekocoran 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 ke Oh ini karena ya untuk posisi diluarnya jadi dari atap atas langsung air hujan turun dan disini kita buatkan selokan ya antisipasi agar tidak terjadi luberan ke dalam Greenhouse jadi seperti ini cukup panjang dan ini adalah ruang tandon untuk mesin atau pompanya ya kan-kan-kan-kan ya Nah jadi ini sudah disiapkan untuk posisi air hujan turun langsung ke selokan ini kan-kan-kan ya seperti ini sebelum kita tes untuk tekanan pomparannya ya atau presernya maka kita cek dulu untuk yang sebelah ini proses penataan polybag ya sepertinya sudah full u masuknya kedalam Oke nah nah ini kan-kan kondisinya ya sudah full ini sudah siap nanti segera kita semai karena sudah persiapan sudah 90% nanti kita akan tes pompa saja ya untuk presernya dan dicek apakah ada kebocoran di instalasi baru kita yakin beroperasional yang sempurna untuk pompa dan yang lain-lainnya maka akan segera kita persiapan untuk semai Oke kita akan cek kedalam kan-kan-kan ya ini kondisinya cukup panjang kan-kan-kan ya jadi nanti ini prosesnya masih dikocor kan-kan sebelum pindah tanam kita kocor lagi nggak jenuh ya agar kondisi lembab untuk mengurangi stres tanaman saat baru dipindah nanti di menyatu dengan media dalam kondisi lembab jadi kita siram jenuh Hai seperti ini untuk ujung-ujungnya sudah siap ya kita akan cek kan kan untuk kondisi tekanan target kita cukup 2 bar kalau lebih dari 2 bar itu lebih bagus kan kan ya yuk kita akan cek di rumah pompa atau mesinnya ya nanti kita cek kekuatan berapa bar yuk kesana oke kawan-kawan kita akan proses testing untuk mesin dan juga instalasinya kawan-kawan ya kita akan nyalakan persiapan dulu untuk kran-kran bisa dibuka ya bagian bawah yuk silakan oke kawan-kawan kita tes ya ini satu arah ini tutup coba mas tutup total ya kita tes untuk tekanan Hai kuat yang jebol Oke stop dulu karena ada kebocoran yang sebelah maka kita tes yang sebelah kawan-kawan ya untuk instalasinya oke bisa dicek sekarang backflownya nggak usah dikali mas ya jel testing ya langsung tutup ya oke sudah on mesin oke kan kan kita coba terus sampai full dikali mas tutup total ya oke dua koma tiga dua koma empat saatnya kita akan coba cek instalasinya apakah ada kebocoran di lapangan Hai oh masih banyak kebocoran yang kan ini Hai berarti kita ulang lagi kawan-kawan ini masih ada kebocoran jadi akan kita lakukan untuk eh pemenahan ya agar tidak terjadi ini untuk diklaimnya masih kurang kuat jadi terjadi kebocoran walaupun terjadi kebocoran untuk eh freezer ini sudah 2,4 kan kan ya artinya sangat bagus untuk kerja pompa jadi perlu kita benahi karena target kita kompanya ini kapasitas 0,9 bar jadi artinya nanti kita benahi kebocoran insyaallah sudah mencapai hampir 3 bar walaupun ini untuk pressure G nya hanya batas 2,5 maka kita nanti bisa setting untuk backflownya dibuka sedikit oke oke kawan-kawan itu tadi ya kita hanya tes untuk eh tekanan atau pressure ya jadi masih banyak kebocoran sana sini yang harus kita settlekan atau kita bereskan kan kawan jadi nanti kita sambung videonya di video berikutnya kan kawan dan nanti kita gabungkan dengan video waktu semai mungkin ya jadi ini juga memerlukan waktu untuk pemenahan kan kawan jadi ya banyak masih bocor atau longgar ya ikatan ataupun klaim sambungan-sambungan ya konektor antara L dan juga subline atau dripline kan kawan masih banyak bocor sana sini jadi perlu kita perbaiki oke sampai sini dulu kan kawan nanti kita sambung setelah kita benahi ya mungkin di video berikutnya nanti kita juga akan semai sekalian kan kawan oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih